Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya ya di dosen farmasi cantik hari ini kita akan membahas tentang kimia medisinal sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen jika ada pertanyaannya dan senang biasa bunyikan loncengnya Mari kita bahas tentang kimia medisinal jadi untuk materi kimia medisinal itu ada mulai dari batasan kimia medisinal menurut burger IUPAC Taylor dan Ken Nawal yang kedua adalah ruang lingkup dari kimia medisinal yang ketiga adalah golongan obat meliputi obat alamnya semi sintetik dan sintetik mumi serta contoh dari hubungan struktur dan sifat fisika kimia dengan aktivitas untuk batasan kimia medisinal sendiri itu dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah menurut burger jadi burger ini memberikan batasan kimet bahwa kimet merupakan ilmu pengetahuan sebagai cabang ilmu kimia dan biologi serta digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme obat sedangkan IUPAC menjelaskan bahwa kimet ini mempelajari tentang penemuan pengembangan identifikasi dan interpretasi cara kerja dari senyawa biologis aktif sedangkan Tyler dan Ken Nawal membatasi kimet sebagai studi kimia atau senyawa obat ya yang efeknya menguntungkan dalam suatu sistem kehidupan sehingga melibatkan hubungan struktur dengan aktivitas biologis serta mekanisme kerja untuk mendapatkan efek pengobatan maksimal jadi dari ketiga orang tersebut ada macam-macam batasan kimia medisinal selanjutnya dari ruang lingkup kimet menurut burger yaitu yang pertama adalah isolasi dalam identifikasi senyawa jadi mengambil atau mengisolasi dari senyawa setelah kalau sudah diisolasi dia ditentukan apakah senyawanya kalau sudah kita bisa menentukan dilakukan sintesis dari struktur analog yang milik ya kemudian yang ketiga kalau sudah tahu strukturnya menghubungkannya dengan struktur yang baru kemudian yang keempat menghubungkan struktur dengan cara kerja jadi untuk tahu aktivitasnya kalau sudah baru lima dikembangkan rancangan obatnya maaf ini yang keenam ya menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis untuk golongan obat sendiri dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah golongan obat alamnya jadi golongan obat alamnya ini obat-obat yang berada di alam yaitu pada tanaman maupun hewan ya jadi kalau yang pada tanaman ini contohnya adalah kuimin ataupun atorobin sedangkan pandai hewan contohnya adalah minyak ikan dan hormon serta mineral untuk mineral sendiri contohnya adalah belerang dan kalium bromida sedangkan yang kedua adalah obat semisintetik obat ini merupakan hasil sintesis dari bahan dasarnya yang berasal dari bahan obat yang ada di alam contohnya adalah morfin menjadi kodein dan diosgenin dirubah menjadi progesterol sedangkan obat sintetik murni ini obat yang bahan dasarnya tidak berhasil setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis tertentu contohnya adalah obat-obat golongan analgetika, antipiretik, antistamin, stak, diortika kemudian untuk contoh hubungan struktur dan aktivitas fisika kimia dengan aktivitasnya jadi yang pertama adalah senyawa dengan gugus fungsinya sama dan aktivitasnya sama contohnya adalah turunan venos dan sulfonamida kita lihat satu persatu jadi turunan venos dan sulfonamida ini berfungsi sebagai antibakteri untuk turunan venos sendiri contohnya adalah venos, kresol, algenol, dan timol pada turunan venos ini berarti obat itu mengandung gugus fungsi hidroksil venos yang berfungsi sebagai antibakteri bagaimana gugus hidroksil venos ini kita bisa lihat jadi venos itu ada benzena yang terikat oleh OH sedangkan bisa dikatakan venos, kresol, sampai timol itu jika R nya diganti sesuai dengan R yang ada di tabel ini bagaimana bentuknya? nah kalau kita lihat dari struktur turunan venos dari keempat struktur itu pasti memiliki gugus venos hanya saja posisi R nya yang berbeda-beda dari gugus fungsi yang sama yang punya aktivitas sebagai antibakteri yang sama maka dia termasuk golongan senyawa yang memiliki gugus fungsi sama dan aktivitas burukis sama terus selanjutnya adalah turunan sulfonamida pada sulfonamida ini berarti dia mengandung gugus fungsi sulfonamida yang berfungsi sebagai antibakteri ciri khasnya dari sulfonamida berarti dia ada gugus benzena kemudian ada gugus sulfona serta gugus amin nah gitu ya kemudian contohnya adalah sulfanilamid, sulfacetamid, sulfacuanidin, dan sulfamethoxasol bagaimana bentuk strukturnya sehingga dikatakan memiliki struktur yang sama nah ini dari sini kita bisa melihat yang di kotak biru bahwa sulfonamida sulfanilamid atau 4 amino benzena sulfonamida nah ini memiliki gugus sulfonat memiliki NH2 sama benzena nah ini nanti R nya ditambah 1 H sedangkan sulfacetamid R nya ditambahkan karbonil ya sama CH3 sedangkan sulfamethoxasol ditambahkan bentuk siklik ya kemudian sulfacuanidin ada 2 NH2 nah tapi rantai indoknya tetap sama adalah turunan atau memiliki gugus fungsi sulfonamida yang berperas sebagai antibakteri itu maksudnya bahwa senyawa ini memiliki gugus fungsi sama dan aktivitas biologis yang sama sedangkan senyawa dengan struktur kimia yang berbeda tetapi aktivitas biologisnya sama contohnya adalah obat-obat anastesi sistemik dan diuretika kita lihat untuk anastesi sistemik ini contohnya adalah ether siklopropan kurang R halotan teopental nah kalau dilihat ini kan gugus fungsinya berbeda ini gugusnya adalah ether ini siklik ya ini alkana kemudian ini macam-macam ya ada karbonil terus ada NH jadi dia memiliki gugus yang berbeda tetapi dia aktivitas biologisnya sama yaitu sebagai anastetik sistemik sedangkan obat turunan diuretika ini macam-macamnya adalah contohnya turunan merkuri organik atau disebut chlormerodin kemudian turunan sulfamid atau acetazolamid contohnya kemudian turunan tiazid contohnya adalah hidroklorotiazid dan spironolactone nah kalau dilihat dari strukturnya adalah berbeda-beda tetapi dia punya aktivitas sama yaitu diuretika selanjutnya adalah senyawa dengan struktur kimia yang sama tapi aktivitas biologisnya berbeda contohnya adalah obat turunan sulfonamida kalau dari dilihat disini turunan sulfonamida seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dia punya gugus sulfonat NH2 sama benzena nah ini kalau misalnya turunan sulfonamida yang namanya sulfanilamid dia sebagai antibakteri sedangkan sulfadoxid sebagai antimalaria yang dia juga punya gugus sulfonamida kemudian Dapson juga punya gugus sulfonamida tapi dia sebagai antilepra sedangkan karbutamid sebagai antidiabetes untuk hidroklorotiazid sebagai diuretik sedangkan propenesid sebagai uric jadi semua ini adalah turunan sulfonamida hanya saja dia punya aktivitas biologis yang berbeda jadi walaupun struktur indoknya sama dia bisa punya aktivitas yang berbeda ataupun aktivitas yang sama oke sekian kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tambahkan di bawah ya di kolom komentar jangan lupa terus subscribe like dan komen kalau misalnya kalian ingin tahu update dari channel di doksan farmasi oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh